Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky, dan kali ini kita akan mereview Palladium OS. OS ini memiliki tampilan interface yang bagus, kemudian fresh, dan juga memiliki performa yang lumayan juga sih. Oke, dan ini adalah Palladium OS versi V1.3. OS ini menggunakan base Android 11 dengan menggunakan kernel 4.4.267 darkona. Oke, pertama kita lihat dulu di bagian display interface-nya. Dan saya suka dengan desain quick setting yang dimiliki oleh OS ini. Ya, ini mirip-mirip sih dengan color OS miliknya Oppo, dan juga mirip seperti .OS yang pernah kita review waktu lalu. Tampilannya rapi dan kelihatan fresh aja guys. Untuk gaya volume bar menggunakan gaya AOSP, dan recent apps-nya cuma tersedia shortcut terhapus di bagian tengahnya. Cukup simple. Oke, kita juga dapat mengubah tampilan homescreen dengan tap dan tahan di bagian homescreen-nya. Di sini kita dapat mengakses wallpaper, widget, dan juga setelan layar utama. Dan di setelan layar utama ini terdapat banyak sekali settingan yang dapat kita ubah guys. Di sini kita juga dapat merubah tata latak launcher. Kita mau model yang hanya layar utama, atau model layar utama dan juga laci guys. Oh ya, kita juga dapat meng-custom tampilan HP kita guys. Di bagian setting, di sini terdapat Atomic Hub. Di dalamnya, di sini terdapat UI, kemudian tema, status bar, terdapat button, music. Dan masing-masing tool itu terdapat banyak sekali tools yang dapat kita gunakan untuk merubah tampilan HP kita. Pokoknya, ini lengkap banget deh untuk custom ROM-nya. Oke, untuk performa, pertama saya tes dengan menggunakan Giguance 5 dan OS ini mendapatkan skor 274 untuk single core dan 1114 untuk multi core-nya. Angka yang cukup tinggi, kemudian saya tes juga GPU-nya dengan menggunakan GPU Band Smart dan OS ini mendapatkan skor 433 ribuan. Lagi-lagi, OS ini mendapatkan skor yang cukup tinggi guys. Dan selanjutnya, saya juga tes dengan menggunakan CPU Throttling dan ini adalah performanya. Di bagian grafik performa, di menit pertama, ini cukup bagus performanya, cukup tinggi dan juga stabil. Namun di pertengahan tes, di sini untuk performanya mulai turun dan kemudian naik turun, naik turun, hingga seterusnya. Kemudian di bagian performanya, di sini maksimalnya ada di 119,026 Gips. Ini cukup tinggi. Untuk performa rata-rata-rata-nya ada di 109,503 Gips dan performa minimalnya ada di 90,221 Gips. Performa yang cukup baik. Kemudian untuk CPU clock-nya, di sini ada di 1,8 GHz. Oke, untuk gaming, di sini cukup lancar. Pertama, saya mainkan PUBG Mobile. Untuk settingan grafiknya, terdapat di HD dan juga FPS-nya di-hike. Saat kita setel di bagian smooth, kita juga mentoknya di-hike. Untuk bermain PUBG, ini cukup lancar, walaupun di beberapa momen ini masih disertai dengan beberapa frame drop atau beberapa lag. Namun masih playable banget kok. Kemudian saya tes juga untuk bermain Asphalt 9. Untuk bermain Asphalt 9, ini playable dan oke. Untuk grafiknya, saya mendapatkan settingannya di bagian terendah atau di low. Selama permainan masih oke dan beberapa waktu saya juga masih menemui lag di room ini. Kemudian saya tes juga untuk bermain game yang berat, yaitu Genshin Impact. Game ini saya setting di settingan grafik paling rendah. Dan game ini masih bisa perjalan. Namun saat kita berlawanan dengan musuh, untuk gamenya menjadi cukup lag guys. Dan untuk suhu sendiri, selama permainan game ini, suhunya nambah secara signifikan guys. Sampai saya menjadi panas banget. Hingga saya tidak nyaman untuk bermain game ini. Untuk kualitas audio cukup bagus. Untuk bassnya terasa dan juga powernya cukup kenceng juga guys. Oke lah pokoknya untuk audio speakernya. Next untuk performa baterai. Di OS ini sudah tersedia fitur smart charging dan untuk performa baterainya cukup bagus. Di sini untuk bermain sosmed dan juga sesekali bermain game ringan, saya bisa menggunakan HP saya hingga seharian. Dan untuk kecepatan pengecasan cukup cepat juga guys. Next untuk kelemahan beberapa hari ini, saya menggunakan OS ini sebagai daily driver saya. Dan semuanya berjalan dengan baik, lancar semua. Mulai dari wifi, kemudian bluetooth, koneksi internet menggunakan data seluler, dan lain-lain masih normal semua kok. Tidak ada masalah, tidak ada force close. Terus semuanya berjalan dengan lancar. Nah namun di sini saya menemukan satu hal yang cukup mengganggu sih. Saya tidak tahu apakah ini bug atau memang didesain seperti ini. Yaitu saat muncul notifikasi guys. Jadi di sini saat muncul notifikasi, di atas terdapat bar notifikasinya. Namun untuk keseluan layarnya ini menjadi putih seperti ini. Jadi saat kita bermain dan muncul notifikasi, layarnya akan menjadi putih tertutup seperti ini guys. Dan ini cukup mengganggu sih menurut saya. Terutama saat saya menonton film atau saat saya lagi bermain game kemudian ada notifikasi, dan layarnya menjadi putih seperti ini cukup mengganggu sekali sih. Semoga di update-an selanjutnya, untuk ini bisa teratasi. Oke untuk penginstalan pertama kita masuk di recovery guys. Dan di sini saya menggunakan orange fox recovery. Setelah itu kita masuk di web, dan di sini kita pilih delvig, judge data system, dan juga vendor. Setelah itu kita swipe ke kanan untuk proses web datanya. Oke setelah proses selesai kita masuk di files, dan kemudian kita pilih untuk file OS kita. Setelah itu kita swipe ke kanan untuk proses penginstalannya. Oh ya ini adalah versi gaps, jadi saya tidak perlu menginstal gaps lagi. Dan setelah proses selesai kita pilih aja reboot system, dan kita tunggu hingga masuk ke OS kita guys. Oke untuk kesimpulan OS ini, jadi OS ini cukup baik performanya, dan cocok untuk gaming. Jadi buat teman-teman yang memerlukan OS dengan performa gaming, dan juga memiliki tampilan interface yang berbeda, ini adalah OS yang cocok buat kalian. Oke itu untuk review dan juga cara penginstalan paladium OS ini. Like kalau kalian suka dengan video ini, dan dislike kalau kalian tidak suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax